ya kita lanjut lagi sekarang kita masuk ke bootnya PT Draeger Indo Jaya ini produk-produk Draeger nih produk-produk Draeger banyak banget dan hari ini ada ada ahlinya Draeger katanya sih Pak Edi ya siap Pak Edi Pak Edi Alhamdulillah sehat ya Pak sehat ya Alhamdulillah sehat nah ini Pak Edi ini dari Draeger ya Pak Draeger siap nah Edi pertama kami ucapkan terima kasih sudah support banyak banget yang apa namanya kontainer Draeger nih luar biasa perwatan kita juga banyak yang menggunakan Draeger nah Pak apa nih yang Bapak bisa ceritakan tentang Draeger Pak dengan produk kita bisa apa bisa diskusi tentang gas detektor kita bisa apa bisa diskusi tentang gas detektor gas detektor yang jarang nih temen-temen di daerah pemadam kepakaran daerah juga jarang menggunakan itu produknya apa gampangnya supaya makanya gini-gini ini adalah gas detektor yang multi gas detektor jadi contoh multi-detektor dan ini bisa manutasi empat macam gas sekaligus ini bukan hati ya teman-teman ya ini adalah gas detektor jadi kalau zaman dulu kan ada ayam gas detektor ya tapi kalau ini adalah gas detektor jadi untuk mengeksi oksigennya mungkin ada hidrokarbonnya atau mungkin gas-gas yang beraturannya tadi kata Bapak ada empat jenis gas 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 untuk hidrokarbon LEL-MEI OK untuk H2S A2S Oxygen CO selamat menikmati selamat menikmati jadi tinggal pengecekan ini sudah ada bank bakasnya masing-masing misalnya untuk CO2 mungkin untuk hardwax mungkin oksigennya jadi benar-benar sebelum kita masuk kita cek bero oksigennya aman gak kita masuk ke dalam tadi cukup dan gitu ya cukup gak kita bernafas formal gitu nah setelah itu kita cek ini kabel atau pipa ini semacam pipa jadi ini bukan kabel ya temen-temen ini adalah sebenarnya kapiler semacam gitu ya Pak ya dipak lah gitu ya semacam selang lah seperti ini oke saya bikin ini juga antena kan atau diorang pancing gitu nah ini lagi mau kita beragakan ya Pak ya beragakan oke kemudian kita blok kemudian ini mungkin jalanannya cuman yang pakai 2 meter kalau seandainya lebih 2 meter katakan sumur atau ke tangki kejalanan sampai 30 meter bisa kita cek duluan jadi sebelum teman-teman masuk atau ke tim dari safety terjun ke dalam tangki kita cek duluan misalnya 5 meter dulu kemudian 10 meter semakin turun kan Pak semakin turun kita cek oksigennya atau mungkin ada hidrokarbonnya atau mungkin ada aduasi aman atau enggak kalau seandainya gak ada aman ini akan kita berkasi kita alarm ada alarm nah panjang ini kan sebenarnya terbatas ini kalau saya lihat betul ya Pak ya nah kalau misalnya sampai ke dalam 30 meter hosnya beda lagi beda lagi tambah hos lagi oke kemudian setelah kita stand by tinggal kita ngecek aja berapa konsentrasi oksigennya berapa hidrokarbonnya berapa karbon-karbon oksigennya kita cek kalau seandainya nanti akan ada laporannya berapa dia konsentrasi yang ada di tenggi ataukah gorong-gorong tadi aman atau tidak aman atau tidak nah seandainya ada rekan kita mau evakuasi ke dalam sumur ada korban korbannya meninggal ada dua kemungkinan kan meninggal karena tenggelam atau memang ada kalau kata orang bilang ada gas berat jenak seperti itu nah cara ngeceknya tadi kata Bapak 5 meter dulu 10 meter dan ini gak perlu misalkan 5 meter kita tarik dulu kalibrasi dulu gak perlu jadi langsung begitu ada tanking misalnya tanking vertikal katakan kejalanan silo lah misalnya silo 5 meter dulu kita cek turunin 5 meter oh aman oksigennya masih aman co-nya aman turunin lagi 10 meter sampai di dalam batas bawahnya sampai batas yang akan kita tuju iya benar nanti kita cek berapa co-nya berapa oksigennya bisa langsung kelihatan disitu ini yang standar kan pakai yang tadi ya Pak yang Bapak sampaikan ada oksigen CO2 H2S satu lagi Pak LEL hidrokarbon LEL-nya ya hidrokarbonnya ya jadi LEL LEL-nya ya Pak ya yang UEL-nya UEL sama L sama ya UEL dan LEL jadi teman-teman kalau mau apa sih LEL dan UEL itu batas-batas ambang-batas bahan tersebut bisa menyala begitu ya Pak ya kira-kira bisa meledak dalam satu ruangan ini penting misalkan ada kebocoran gas LPG misalkan gitu ya Pak masuk ke dalam situ kita deteksi dulu nih masih mengedak atau enggak nih seperti ini ya Pak ya tidak ada kadar LEL-nya itu atau juga mungkin kalau di hotel atau di mall-mall yang ada pakai bahan-bahan LPG kita cek juga kita cek apakah mungkin kocor di area situ bisa kita dengan alat kami yang portable oke siap nah namanya alat ukur kan perlu kalibrasi Pak setelah pemakaian berapa kali atau berapa jam pemakaian setelah 6 bulan sekali baru kita kalibrasi oke 6 bulan sekali nah kalau mau kalibrasi kemana Pak bisa kalibrasi bisa dilakukan di kantor kami di Taman Tekno di BSD di BSD ya Taman Tekno BSD oke siap kalau ada yang butuh alat ini hubunginya kemana Pak baik kalau teman-teman butuhkan alat ini Tengsi bisa hubungi PT Dunia Safety Doe sebagai challenge dengan partner oke Dunia Safety Doe siap baik Ledi terima kasih banyak saya sudah mampir dan juga sudah disupport kegiatan kita Jakarta Fire Safety Challenge sampai ketemu Pak nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nanti kita cek deh siap makasih Pak Edi semua-sama nanti kapan-kapan kita ngecek lagi ya alat yang lainnya oke jimlah bye